Di hari kedua pemberlakuan penyekatan PPKM level 4 di Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa mengunjungi Dina Sosial Kota Jambi. Dalam kesempatan tersebut, Fasa secara langsung memberikan bantuan kepada masyarakat Kota Jambi yang terdampak penyekatan PPKM dan belum mendapatkan bantuan. Dalam kesempatan tersebut, Fasa menuturkan, bantuan diberikan kepada masyarakat yang terdampak PPKM dan belum pernah sama sekali menerima bantuan dari pemerintah. Untuk para keluarga penerima manfaat PKH dalam hal ini tidak diberikan bantuan guna menghindari overload bantuan. Fasa juga menuturkan bahwa ada sebanyak 600 warga Kota Jambi yang belum menerima bantuan dan diarahkan langsung ke Dina Sosial Kota Jambi. Fasa juga menghimbau kepada masyarakat yang memang pantas menerima bantuan, namun tidak terdata untuk segera melaporkan diri karena stok sembako masih disediakan di Dina Sosial Kota Jambi. Di sini ada lebih kurang sudah hampir 650-an warga sampai dengan hari ini yang belum mendapat bantuan dan kami arahkan ke Dina Sosial. Kami juga mohon bantuan teman-teman media juga bagi yang memang belum mendapatkan bantuan dan itu berhak mendapatkan bantuan, silakan arahkan ke Dina Sosial. Jadi jangan ribut ke media sosial ya, ribut media sosial, meributi ketua RT yang mendatah hanya keluarga, tapi tidak usah ributlah, yang penting datang ke media sosial, kita berikan bantuan. Media sosial kita saya pesankan, jangan terlalu banyak sarannya juga ya, yang penting memang betul tidak mendapat bantuan, tanya sama lurahnya, maka berikan saja bantuan. Lili Skarlina Jek TV melaporkan.